Saudara koper penumpang pesawat salah satu maskapai penerbangan domestik tujuan Medan Jakarta dibobol orang tidak dikenal. Dalam koper tersebut uang sebesar 2,3 juta rupiah raib. Koper penumpang salah satu maskapai penerbangan domestik tujuan Medan Jakarta dirusak oleh orang tidak dikenal. Korban baru menyadari kopernya rusak setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Korban sempat meminta rekaman kamera pemantau ke pihak Bandara Soekarno-Hatta. Namun korban diinformasikan melalui pesan singkat, perusahaan koper milik penumpang tidak ada. Saya bukan masalah uangnya ya, tapi masalah kejujuran mereka dan tidak menuntaskan maksudnya siapa yang mencuri, siapa yang berangkat FTP-nya di kantor pengadam PNR-nya. Ya, siapa yang dikatakan lagi. Tidak ada, saya ingin orang yang bongkar itu saja, saya ingin itu orangnya. Siapa? Tapi mereka tidak pakai apa-apa, pakai dompet itu. Supaya ketahuan itu sih dari siapa. Saya tidak butuh duitnya, tapi butuh orang yang mau yang bongkar itu. Saya butuh itunya, kebenaran. Artinya Pak sadar, barang-barang di koper romba hilang itu ketika di Bandara Soekarno-Hatta. Iya.